Intro Program bantuan inkubasi bisnis pesantren kemenak Republik Indonesia belum sepenuhnya mengakomodir pesantren yang mengusulkan. Dari 37 pesantren yang telah mengajukan, hanya satu pesantren yang masuk tahap 3. Kepala Kemenak Pemakasan Mawardi menyampaikan, satu pesantren yang telah masuk tahap 3 tersebut berasal dari Kecamatan Waru. Diketahui, dari Kecamatan Waru hanya terdapat satu pesantren yang mendaftar, ialah pesantren Mertotillah. Program ini memang program pusat. Kalau dari kabupaten, sifatnya hanya mengajukan dengan memberikan rekomendasi. Verifikasi 1, verifikasi 2, dan seterusnya itu memang mutlak kewenangan pusat. Kata Mawardi, Kepala Kemenak Pemakasan Walaupun hanya satu pesantren yang masuk tahap 3, Mawardi berkomitmen, program pengembangan bisnis pesantren di bumi Ratu Pemelingan akan tetap menjadi konsentrasinya. Sebab menurutnya, potensi pesantren sangat baik untuk dikembangkan untuk kemajuan pesantren tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!